Pemirsa seorang warga di desa Mekar, Jaya Cikajang, Garut terpapar COVID-19 menyebabkan satu desa diisolasi. Langkah ini diambil pihak pemerintah desa untuk memutus mata rantai COVID-19. Penyemprotan dilakukan menyeluruh terhadap semua rumah warga di satu desa ini. Tak hanya rumah warga yang disemprot cairan disinfektan, sarana ibadah masjid dan sekolah pun dilakukan hal yang sama. Selama penyemprotan berlangsung, warga pun dilarang keluar rumah. Selain adanya warga yang positif, penyemprotan dilakukan karena banyaknya warga yang mudik dari perantauan. Dari India, Nepal itu ada. Ada juga. Berapa orang Pak yang dari luar? Yang dari Nepal itu kemarin satu orang. Satu orang. Hasil yang dilakukan oleh Bapak terhadap warga itu gimana Pak? Alhamdulillah dipantau oleh pihak kesehatan. Ternyata kemarin kalau dari hasil rabi tes dan darah itu positif, tapi dari swab itu alhamdulillah negatif. Negatif? Jadi sudah dipastikan negatif? Sudah, sudah. Pihak desa akan memperketat pemeriksaan kesehatan untuk keluar masuknya kendaraan yang melintas. Karena desa Mekarjaya merupakan wilayah lintasan dari pusat kota Garut menuju ke jalur Garut Selatan. Dari Garut, Jawa Barat, Kontributor Nusantara TV, Soman Tri melaporkan.